Intro Assalamualaikum Halo dari semuanya, apa kabar? Semoga saya selalu ya Nah, kali ini ketemu lagi dengan kakak Uli Setia Ningsih Dan tentunya dalam pelajar matematika Dengan materi yang berbeda Nah, seperti biasa Sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Biar ada notifikasi Ketika kakak upload video Masuk ke HP kalian Dan juga, jangan lupa like, komen, dan share ya Biar kakak lebih semangat lagi Bikin videonya Oke, Radik Nah, kali ini kakak membahas mengenai Fungsi kuadrat Oke, kita mulai ya Jadi, mengenai fungsi kuadrat ini Ini pelajarannya Biasanya pelajaran SMP ya Dan juga di SMA Juga dipelajari ini gitu Oke Jadi, kakak disini Sudah bikin judul Fungsi kuadrat Nah Disini Karena kita membahas dengan Fungsi kuadrat Jadi, apa sih Fungsi kuadratnya? Gitu ya Untuk pertanyaannya itu Apa sih bentuknya? Jadi Kalau secara umum Definisinya ya Dia bisa didamakan seperti ini Fx sama dengan AE kuadrat Tambah Bx Tambah C Nah Jadi kuadrat tertingginya adalah 2 Oke Nah, ini adalah rumusnya Atau definisinya ya Fx sama dengan AE kuadrat Tambah Bx Tambah C Inilah yang dimakan fungsi kuadrat Oke Jadi Kalau untuk menentukan grafik Ya Grafik dari fungsi kuadratnya Dia ada langkah-langkahnya ya Sini kakak bikin Jadi grafik fungsinya Ini ya Grafik fungsi Kuadrat Itu berbentuk parabola ya Jadi langkah-langkahnya Berbentuk parabola Pernah kan Melihat parabola Nah Jadi dia berbentuk parabola ya Untuk Fungsi kuadrat Jadi Dalam mencari Bentuk Grafik fungsi kuadrat Dia ada langkah-langkahnya gitu Sebelum kita Mencari Grafik fungsi kuadrat Jadi dia langkah-langkahnya Meluati 4 langkah Oke Perhatikan baik-baik ya Langkah-langkahnya Langkah Langkah ya Titik 2 Nah Langkah-langkahnya itu Kakak bikin ya Nih Dalam membuat grafik fungsi Dia punya langkah-langkah Yang pertama A Menentukan Titik potong ya Titik potong Terhadap sumbu Y Terhadap Sumbu Y Yang B Kita menentukan Titik potongnya Menentukan Titik potong Terhadap Terhadap Sumbu 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 X ya Pertama Terus sumbu Y Nah Sama aja deh Tapi gak apa-apa Sumbu X dulu ya Biar dia teratur Oke Untuk C Kita menentukan 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 Koordinat Koordinat Titik puncak Terus Dalam menentukan koordinat titik puncak Dia ada X ada Y ya Jadi caranya seperti ini V sama dengan Min B Per 2A Koma Min B kuadrat Kurang 4AC Per 4A Nah Kalau yang ini kita gunakan Untuk X ya Untuk X Nah Kalau yang ini untuk Y Jadi X sama dengan Min B Per 2A Untuk Y sama dengan Min B kuadrat Kurang 4AC Per 4A ya Jadi ini bagian Y Ini bagian X Nah Gini aja Nih Oh Diharis gak ya Udah gak perlu Yang penting kalian tau ya Kalau ini Untuk X Kalau ini Untuk Y Jadi titik puncak P ya Dilaman ke dengan P Yaitu puncak Sama dengan untuk X ya Min B Per 2A Yang Y Sama dengan Min B kuadrat Kurang 4AC Oke Kita masukin yang Terakhir Yang D adalah Menentukan Persamaan Sumbu simetri Nah Untuk menentukan Persamaan Sumbu simetri Dia ada rumus Yaitu Kakak bikin sini ya X Sama dengan Min B Per Per 2A Nih Nah Rumusnya X Sama dengan Min B Nih Dah Pakak ulang ya Jadi Untuk fungsi kuadrat Ketika kita membuat Grafik fungsi kuadrat Berbentuk per bola ya Ibaratnya Kalau Untuk menentukan Grafik fungsi Dia biasanya Berbentuk per bola Jadi Dia mempunyai Langkah 4 Yang pertama Menentukan titik potong Terhadap sumbu X Oke Menentukan Yang B Menentukan titik potong Terhadap sumbu Y Yang C Menentukan koordinat Titik puncak Yang dimana Dilambangkan dengan V Sama dengan Kalau untuk X Sama dengan Min B Per 2A Kalau untuk E Sama dengan Min B Kodrat Kurang 4C Per 4A Yang D Terakhir ya Menentukan Persamaan Sumbu simetris Dengan rumus X Sama dengan Min B Per 2A Nah Ini adalah Langkah-langkah dalam Membuat grafik fungsi Jadi Sebelum kita membuat Grafik fungsi Kita harus menempuh Langkah 1 2 3 4 Oke Mudah kan Langkah-langkahnya Nah Lebih mudah lagi Kalau kita lihat Contoh Oke Kita masukkan dengan contoh ya Nih Kakak bikin disini aja ya Langsung Nih Tanpa di skip ya Jangan nontonnya Di skip Jadi Harap Nontonnya dari awal Oke Kalau untuk ini Sini ya Nampak Oke Kalau untuk fungsi kodrat Nih Contoh soalnya Kakak kasih contoh soal ya Itu contoh soalnya Nih Contoh soal Kakak disini Bikin contoh soalnya Kakak bikin contohnya Satu aja ya Biar lebih paham Contoh Contoh Gambarlah Gambarlah Grafik fungsi Nampak gak ini Oke Pencong ya Oke Grafik fungsi Fungsi Kodrat ya Fx Sama dengan Fx Sama dengan Sama dengan Fx Kurang 3 Oke Nah Jadi Sini contoh ya Kakak beri Contoh Gambarlah Grafik fungsi Kodrat Fx Sama dengan Fx Kodrat Tambah 2x Kurang 3 Oke Nah Penyelesaiannya Penyelesaian Nih Untuk penyelesaiannya Yang pertama Kita harus mencari Apa tadi Nih Kakak tarik kembali Nih Menentukan titik potong Terhadap sumbu ek Oke Kita bikin langkah ya Biar lebih paham Nih kita bikin soal dulu Kita bikin ya Fx Sama dengan Sini ya Nih Fx Sama dengan Ek kodrat Tambah 2x Dikurang 3 Oke Untuk yang pertama Caranya adalah Kakak bikin ya Caranya Kita gak usah bikin A ya Kakak bikin tanapan aja Yaitu Menentukan titik sumbu Menentukan Titik sumbu Titik potong Terhadap sumbu ek Jadi menentukan titik potong Terhadap sumbu ek Ingat ya Terhadap sumbu ek Oke Yang pertama Kita keluarlah titik potong Terhadap sumbu ek Kakak bikin Titik potong Dengan sumbu ek ya Dengan Dengan Sumbu Ek Nah Ingat ya Kalau kita membuat titik potong Dengan sumbu ek Itu syaratnya Itu Y itu harus sama dengan 0 Jadi Kalau untuk titik potong Dengan sumbu ek Syaratnya sama dengan 0 Dan untuk titik potong Dengan sumbu y Syaratnya ek Sama dengan 0 Oke Jadi dia kebalikan Kalau titik potong Dengan sumbu ek Syaratnya Y harus sama dengan 0 Nah Oke Karena udah selesai syarat Udah sesuai syarat Yaudah Kita langsung aja Memfaktorkannya Ek Kodrat Tambah 2 ek Dikurang 3 Masih ingat kan Cara memfaktorkan Kita bikin seperti ini dulu Ini sama dengan 0 ya Nih Jadi dia harus sama dengan 0 Ini ek kodrat Dia udah nunggu disini Ek Nah Kalian Kalau mau tau Cara memfaktorkan Kalian harus nonton Ada yang kemarin Kakak upload video Cara memfaktorkan Ya Jadi Cara memfaktorkan Dalam menyelesaikan Persamaan akar kodrat Oke Jadi dia hampir sama aja Kalau untuk memfaktorkan Gini ya Kakak Ulang kembali Kalau ek kodrat Ek-ek Udah nunggu disini ya Kalau dikali Sama dengan 3 Kalau ditambah Sama dengan 2 ek Oke Kita bikin disini Tambah Kalau dikali Sama dengan 3 Kita bikin Tambah 3 dengan Min 1 Coba 3 kali Min 1 Min 3 Ya 3 tambah Min 1 Plus 2 Betul kan Nah Kalau mau tau Lebih selengkapnya Gimana cara memfaktorkan Kalian Adik-adik Wajib nonton Cara memfaktorkan ya Jadi ada Kalian buka Video Memfaktorkan Akar persamaan kodrat Jadi dia ada Beberapa juga Mengenai memfaktorkan Sama aja Seperti ini ya Jadi ada Kakak jelaskan Lengkap gitu Oke Pokoknya disini Kalau dikali Sama dengan Min 3 Kalau ditambah Sama dengan 2 Angka berapakah itu Angka 3 dengan 1 3 kali Min 1 Min 3 3 tambah Min 1 Plus 2 Oke Karena udah sesuai Dengan ini Jadi faktornya kita betul X sama dengan Plus jadi min ya Min 3 Terus Atau X Sama dengan Kalau min 1 Dia jadi Plus 1 Nah Jadi Titip potong Dengan sumbu X Dengan sumbu X Adalah Ingat ya Adalah Dia kan X, Y X nya berapa Min 3 Y nya 0 Oke Dan Yang satunya X nya berapa 1 Y nya 0 Oke Udah selesai Jadi dia bermaksud Seperti ini ya X, Y Dan X, Y X1 atau X2 ya Jadi X nya 2 buah gitu Nah yaudah Tinggal salin aja X nya dapat Min 3 Y nya 0 Dan X Dapatnya 1 Y nya 0 Ini Y nya 0 Mudah kan? Mudah sekali Oke Karena udah dapat Titip potong dengan sumbu X Yaudah Kita tinggal cari lagi Ini ya Biar lebih mudah Nih Karena udah dapat Untuk titip sumbu Titip potong dengan sumbu X Saratnya Y sama dengan 0 Yaudah Kita tinggal cari lagi Ini ya Disini aja Titik Potong Kita lihat Dengan sumbu apa lagi Nih Titip potong terhadap sumbu Y Udah Tadi sumbu X Sekarang Sumbu Y Titip potong Dengan Sumbu Y Saratnya apa tadi? Kalau titip potong dengan sumbu X Saratnya Y sama dengan 0 Kalau titip potong dengan sumbu Y Syaratnya Terbalikan X sama dengan 0 Oke Mudah sekali kan? Nah Kalau yang tadi Titip potong dengan sumbu X Kita harus mencari faktor Kalau ini enggak Kita cuma mencari sumbu Y Gitu ya Titip potong dengan sumbu Y Kita langsung aja Karena Y kan udah ada nih Y Y sama dengan Y Sama dengan F X Sama dengan X kodrat Tambah 2 X Kurang 3 ya Untuk Y ya Karena Y ini sama dengan F X Jadi Yaudah Karena X sama dengan 0 Kita ganti aja Nah Ganti nilai X ini Sama dengan 0 Yaudah 0 kodrat Ditambah 2 kali 0 Kurang 3 0 kodrat 0 Ditambah 2 kali 0 0 Dikurang 3 0 tambah 0 0 Kurang 3 Min 3 Udah Mudah kan? Mudah sekali Nah Kalau udah dapat Y Sama dengan 0 Eh sama dengan 0 Sama dengan min 3 Dengan X sama dengan 0 Maka Kita bikin sini Jadi Titip potong Dengan sumbu Y Y Adalah Berapa? Kan tadi X, Y ya X nya berapa? 0 Koma min 3 Jadi kalau sumbu-sumbu Dia selalu berbentuk X Koma Y gitu ya X Koma Y gitu Nah Ini gak usah ditulis ya Ini untuk Ini gak usah ditulis Ini hanya untuk mengetahui Kok bisa 0 Koma min 3 Kenapa gak min 3 Koma 0 Karena Dia berbentuk X Koma Y Ini juga X Koma Y Sebenarnya gak usah ditulis Cukup dia Min 3 Koma 0 Ini hanya Sebatas untuk mengetahui Dari mana datanya Min 3 Koma 0 Bukan koma 0 ya X dengan Y 0 X dengan Y Oke? Mudah ya? Sudah dapat syarat A Sudah dapat Langkah yang ke B Atau syarat yang Langkah-langkahnya A Langkah ke B Kita masuki Langkah yang ketiga Langkah ketiga adalah Kita lihat ya Langkah ketiganya adalah Mainan tukar koordinat titik puncak Dengan P sama dengan Min B per 2 A Terus Min B kuadrat kurang 4 AC Per 4 A Oke Kita lanjut ya Untuk nomor 3 Ini saya bikin disini aja Nih Nih Untuk yang nomor 3 Caranya adalah Kita langsung aja disini ya Nih Koordinat titik balik Nampak gak? Oh iya nampak Koordinat Titik balik Nah Untuk titik balik Dia kan ada X Ada Y ya Yang tadi kakak bilang Udah ya X sama dengan Min B Per 2 A Ya Yaudah langsung aja Min B berapa tadi? Karena kita tahu Bahwa A 1 B 2 C Min 3 B berarti 2 Min 2 Per 2 A 2 tetap A nya mana? Ini ya Ini A Ini B Ini C Sini aja kita bikin ya Biar lebih tahu A sama dengan 1 Ini ya B sama dengan 2 C sama dengan Min 3 Udah Salin aja kesini B sama dengan 2 Berarti Min 2 2 kali A Sama dengan 1 Udah Sama dengan Min 2 Per 2 Berapa? 1 Min 1 ya Ya Berapa min 1? Cari Y lagi Y Tadi udah kakak bilang Y sama dengan Min B Kuadrat Kurang M4 AC Per M4 A Nah Rumusnya adalah Min B Kuadrat Kurang 4 AC Per M4 A Udah Masukin aja Min B kuadrat Berapa? 2 kuadrat Kurang M4 Kali A Berapa sah? 1 Kali C Min 3 Nah Udah M4 Kali A Berapa sah? 1 Min tetap ya Lanjut 2 kuadrat M 4 Dikurang M4 kali 1 M4 Kali min 3 Min 12 4 kali 1 M M4 Sama dengan Min M4 Min kali min Positif 12 Per 4 Udah M4 tambah 12 16 Per 4 Sama dengan Min M4 Nih Nih Sama dengan Min 4 Penyelesaiannya Nih Min 4 Nah Jadi Kakak bikin Jadi ya Jadi Nih Nggak ke atas ya Oke Jadi Nih Jadi Nih Jadi Titik baliknya Adalah Min 1 Koma Min M4 Karena E koma Y ya Berarti Min 1 Koma Atau Min 1 Dan Min 4 Dapat kan? Udah Langkah terakhir Apa? Yang tadi Kakak bikin ya Langkah terakhir Menentukan persamaan sumbu simetris Jadi Kita tulis lah Persamaan Sumbu Simetri Apa rumusnya? Dia cuma A aja ya Min B Per 2 A Min B nya berapa? 2 Per 2 Kali A 1 Sama dengan Min 2 Per 2 Sama dengan Min 1 Udah Nah Dengan demikian Ya Dengan demikian Oh Terakhir ya Ini aja Terakhir Gak muat ya Jadi kakak bikin disini aja Di kertas Satu lagi Jadi adik-adik Nontonnya jangan di skip ya Nih Udah dapat Yang pertama tadi Adalah Titip potong dengan sumbu X Dimana X Yaitu Min 3 Dengan 0 Terus 1 Dengan 0 ya Yang kedua Yaitu Titik Y adalah 0 Dengan min 3 Titip potong dengan sumbu Y Yang ketiga Koordinat titip baliknya Adalah Min 1 Atau Min 1 Dengan min 4 ya Terus Untuk persamaan sumbu simetri X nya ya Sama dengan min 1 Udah dapat seperti itu Udah Tinggal terakhir Nanti kakak Itu ya Kakak jelasin Untuk Apa namanya Grafiknya Yang terakhir Grafik ya Nah Gimana cara bikinnya Kita bikin Sini adalah Sampai Berapa ya Sini kakak bikin Maaf ya Gambarnya gak bagus Tapi adik Perhatikan baik-baik Cara membuat grafiknya Biar Gak Gak susah nanti Gitu ya Nah kenapa dibilang parabola Lantaran bentuk Bulatannya itu Parabola gitu Oke Ini sumbu X Ini sumbu Y ya Jadi kalian harus tahu Sumbu X dengan sumbu Y dulu Ini X Ini Y Nah Pertama kita bikin titik ya Kita bikin titik Sampai 3 aja 3 1 2 Jadi kalian Kalau menggarisnya Harus lurus ya 1 2 3 4 1 2 3 4 Nah Oke Udah ada 1 2 3 ya Ini 0 0 1 2 3 4 Min 1 ya Sini Terus Ini udah lepas ya Min 2 Min 3 Min 4 Jadi kalian Kalau bikinnya Di penggaris Harus Cantik ya Kalau jarak ini Kesini 2 cm Ini harus 2 cm Ini harus 2 cm Ini 2 cm Atau kalau mau 1 cm 1 cm semua ya Ini kakak Bikinnya Gak pakai penggaris ya Yang penting kakak Lihat ini Kayaknya sama ukurannya Jadi kalau kalian pakai penggaris Ingat ya Kalau dari sini ke sini 1 cm Yaudah Harus 1 cm 1 cm Oke Nah Kebawah gitu juga Min 1 Min 2 Min 3 Ini gitu juga Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 4 Ini kakak sampai Min 4 ya Ini Y Ini Sumbu Y ya Ini enggak nih Ini sumu Y Oke Ini sumu Y Ini sumu X Nah Setelah kita tahu Sumbu Y dengan sumu X Yaudah Kita cari dulu Yang pertama Tadi apa Oke Yang pertama Langkahnya adalah Kita mencari Kurpa yang pertama Tadi Titik potong dengan sumu X Dengan sarat Y sama dengan 0 Nih Kita lihat kembali ya Ini adalah Saratnya adalah Ini Yang pertama kita cari Kan Sesuai juga dengan sarat Yang pertama ya Cara penyelesaian pertama Jadi kurpanya Atau Grafik fungsinya ya Gambar grafiknya Yang pertama Kita langkah yang pertama dulu Ini kan sama dengan X nya Min 3 Y nya 0 Yaudah Kita lihat ya Yang pertama Min 3 dengan 0 Jadi ini langkah Diawali dengan pertama ya Jangan Apa Bingung Kayak mana langkahnya gitu Jadi langkahnya adalah yang pertama Ini dia ya Nah Ini ada Langkah pertama Yaitu yang A ya Min 3 dengan 0 Dan 1 dengan 0 Oke Min 3 dengan 0 1 dengan 0 Min 3 dengan 0 Mana Min 3 Nih ya Kalau ini kan sumbu X nya Min 3 Sumbu X nya 1 Y nya 0 Min 3 Dengan 1 Kita lihat Sumbu X Ya Sumbu X nya Min 3 dengan 1 Min 3 ini ya Ini kita bulatin besar-besar Oke Dengan Min Eh Min pula Dengan 1 Kita bulatin besar Nah Ini adalah sumbu X ya Min 3 dengan 0 Terus ini adalah Min 1 Eh Min 1 1 Koma 0 Berarti Y nya mana Di sini ya Ini adalah Y nya Ini udah dapat ya Untuk langkah pertama Kita lihat Langkah pertama adalah Dia dapat Min 3 Koma 0 Dengan 1 Dengan 0 Berarti X nya Di sini ya Jangan di sini Di sini juga ada Min 3 Cuman Dia bukan bagian Y Tapi dia bagian X Ini dia Udah dapat ya Terus Yang kedua Yang ini lagi Titik potong Dengan sumbu Y Jadi titik potong Dengan sumbu Y Adalah 0 dengan Min 3 Yang mana Titik potong Dengan sumbu Y Berarti Y adalah 0 dengan Min 3 0 dengan Min 3 0 udah ada sini Min 3 mana Karena dia sumbu Y Ini dia Ini bukan Min ya Sorry Sorry Ini 1 Ini 1 Ini 2 Ini positif ya Tuh Nggak fokus Ini 3 Ini M M4 Oke Yang bawah itu yang Min Ya kan kalau grafik kayak gini kan Ya Min cuman disini Gitu Oke Karena tadi Y Y ini adalah Min 3 Mana Min 3 Oke disini Nih Udah dapat Yang cara pertama Min 3 dengan 0 Min Apa 1 dengan 0 X nya Yang ini Dia adalah 0, Min 3 Nih Nih Kakak garis besar-besar ya Biar lebih paham Nah Yang ketiga Caranya adalah Ini Kakak cari juga ya X sama dengan Oke Selanjutnya ya Nah Kalau udah dapat 3 tadi Cara kedua Kita cari Cara yang ketiga lagi ya Yang ketiga yang mana Yang ini lagi Nih Koordinat titip balik Yang dimana X sama dengan Min 1 Dan Y sama dengan Min 4 Jadi koordinat titip balik Dia beda lagi ya Nah sebelum kita mencari X sama dengan Min 1 Y sama dengan Min 4 Ayo Kita bikin dulu Gerakan Parabolanya Oh iya belum ya Kita harus mencari Koordinat titip balik Yang dimana X Ini X ya Sama dengan Min 1 Oke Ini titip balik ya Ini titip balik TB TB ya TB sama dengan Min 1 Terus Titip baliknya Y itu sama dengan Min 4 Kakak bikin disini Disini 4 Disini ya Min 4 Katanya tadi kan Sini kakak jelasin ulang ya Nih Titip balik X sama dengan Min 1 Y sama dengan Min 4 X sama dengan Min 1 Ini titip baliknya Terus Ini sama dengan Min 4 ya TB sama dengan Berapa tadi Min 4 Udah 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 dapet TB Udah dapet ya Nah Yaudah Kita tinggal mencari Persamaan Sumbu simetris Nah Disini Persamaan sumbu simetris Yang terakhir ya Cara yang terakhir Nah Persamaan sumbu simetris Sama dengan Min 1 Yang mana Min 1 Nah Jadi yang terakhir ya Ini Adalah persamaan sumbu simetris Sama dengan Min 1 Mana Min 1 ini Ini adalah sumbu simetrisnya Sumbu Simetris Simetris pula Simetri ya Jadi Kakak ingatkan ya Biasanya Ya Pada umumnya Sumbu simetris ini Akan sama dengan Titik balik Ya Jadi Titik baliknya Min 1 Pasti Dia sumbu simetrisnya Min 1 Juga Jadi dia serempak Gitu ya Jadi intinya gini Titik baliknya Apa namanya Suatu grafik fungsi Dia akan sama dengan simetris Kalau titik baliknya Min 1 Pasti otomatis Sumbu simetrisnya Apa namanya Min 1 Karena kenapa Karena rumusnya Sama gitu Nih kita lihat ya Nih Untuk simetris X sama dengan Min B per 2A Untuk koordinat Titik balik Untuk X sama dengan Min B per 2A Jadi Kalau kalian dapat Sumbu simetrisnya 5 Otomatis Ini juga dapat 5 Oke Jadi dia serempak Disini posisinya Nah Gimana cara Melingkarinya Yang mana Yang dibilang Parabola gitu Grafik parabola Itu maksudnya Apa sih Ini Yang ada sumbu X Dengan sumbu Y Kita hubungkan dulu Sumbu X Dengan sumbu Y Ini kakak bikin ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Dia berbentuk parabola Gambar kakak ya Oke Sini ya Kita garis dulu Untuk Apa namanya Sumbu simetrisnya dulu Sini ya Kita garis dulu Yang tadi Yang nomor 3 Cara nomor 3 Dengan nomor 4 Ini min 4 ya Titik baliknya dulu Kita bikin Oke Ini Ini min 4 ya Ini Udah Titik baliknya Kita hubungkan Karena dia berhubungan ya Berdua Satu kolom Ini Sumbu simetrisnya Kita ke atas aja Ini Untuk menunjukkan Sumbu simetris Ini Gitu ya Karena sini Parabolanya Jadi kita kesini aja Ini bukan Kurupak kesini ya Dia cuma menunjukkan Bahwa ini Sumbu simetrisnya Ini kakak bikin Garis putus-putus ya Ini adalah X Sama dengan Min 1 Ini sumbunya Nah Jadi kalau ini sumbunya Titik balik Titik balik Terus ini sumbunya Gitu ya Berarti dia terletak di puncak Gitu Sini ya Kakak bikin Mudah-mudah Bagus Gembarnya Sorry ya Tadi kakak Salah fokus Nampak ya Mudah-mudah Nampak Gambar kakak Jelek banget ya Oh iya Ingat ya Kalau kalian Gambarkan Di rumah Kalau ada tugas sekolah Bagus-bagus ya Gambarnya Jangan Kayak kakak ini ya Kakak biasanya Gambar ini Pake pensil Tapi gak apa-apa deh Oke Dia berhubungan ya Dari Sumbu X Ini ya Nih Dia ketemu Titik puncak Tau titik puncak Dari apa namanya Puncak Dari parabola itu Terus Dia ketemu juga Dengan Ini Nih Nah Gitu ya Tapi bagus-bagus ya Gambarnya Ukuran juga harus bagus Karena Kalau kalian bagus gambarnya Akan berbentuk Parabola gitu Ini kenapa Ini besar sebelah Nih Nah ini untuk menunjukkan ya Ini bukan kurpa Pembatasan kurpa Tapi Karena kita Parabola sebatas ini Jadi dia wajib Kayak gitu Menunjukkan bahwa Titik sumunya X sama dengan Min Satu Gitu Oke Nah Ginilah bentuknya Tapi Kalau kalian gambarkan Dia berbentuk Parabola benar ya Ini mungkin Garis kakak Gak Seapa Gak Sedatar Karena gak ada penggaris ya Nah pokoknya seperti ini Intinya Dia berbentuk Parabola ya Kalian kalau di rumah Gambarnya bagus-bagus ya Jadi intinya gini Yang pertama Kalau menggambar grafik ini Kalian harus Menentukan Titik sumbunya dulu Titik sumbunya dulu Yang langkah pertama A Terus Titik sumbunya lagi Yang langkah pertama Yang kedua Terus Langkah ketiga Titik balik Ini titik balik Terus Yang keempat Sumbunya 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 Ingat ya Sumbu semestris Akan sama dengan Titik balik Yang X Nah Gini lah Bentuk grafiknya Oke Udah dapet grafiknya Betul Jadi dia Caranya Ikutin ya Perhatikan baik-baik Caranya Biar kalian lebih paham Gitu Oke Ini Gambar kakak Aduh Sorry ya Agak Jelek Jadi kalau kalian menggambar Sesuaikan ukuran Ingat ya Ukurannya Kalau sini 2 cm Jarakkan Sini ke sini 2 cm Sini-sini 2 cm Biar lebih rapit Dan kurpannya Berbentuk Para bola benar Jadi ini kan Agak penceng-pencong Karena garisnya Tidak Ada yang kecil Ada yang besar Ukurannya Oke Adik Ingat ya Pakai penggaris Oke Adik Udah selesai ya Mengenai Fungsi kodrat Yaitu menentukan Grafik fungsi kodrat Nah Ini jelas sekali Kakak rinci Jadi Adik Jangan Di skip Nontonnya Oke Radik Udah selesai Untuk Fungsi kodrat See you next time Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax